Kucing telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia selama ribuan tahun dan seringkali dianggap sebagai hewan yang misterius dan penuh simbolisme. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan share video ini semoga menjadi animal jariah bagi kita semua. Dalam sejarah peradaban manusia, kucing seringkali muncul dalam berbagai mitos, legenda, dan kepercayaan. Misalnya di Mesir kuno, kucing dianggap sebagai hewan suci dan dihormati dalam bentuk debibasted. Yang melembangkan perlindungan, kesuburan, dan rumah tangga. Menyentuh atau menyakiti kucing dapat menyebabkan hukuman berat yang menunjukkan betapa tingginya penghormatan terhadap haluk ini. Di Eropa, abad pertengahan, pendangan tentang kucing berubah drastis. Kucing, terutama yang berwarna hitam, sering dikaitkan dengan sihir dan tahayul. Banyak yang percaya bahwa kucing hitam adalah sahabat penyihir atau bahkan jelmaan penyihir itu sendiri. Ini menyebabkan banyak kucing dibunuh selama periode ini, yang ironisnya berkontribusi pada peningkatan populasi tikus dan penyebaran wabah penyakit. Di Asia, terutama Jepang, kucing dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Maneki Neko atau kucing pemanggil adalah figur kucing yang sering digambarkan dengan satu kaki terangkat, seolah-olah melambai dan yakini membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi pemiliknya. Patung ini sering ditempatkan di pintu masuk toko dan rumah. Dalam belaya Celtic, kucing dianggap sebagai penjaga dunia bawah dan seringkali sebagai pelindung terhadap roh jahat. Sementara, dalam Buye Nors, kucing dikaitkan dengan Dewi Cinta dan Kesuburan, reya yang memiliki kereta yang ditarik oleh dua kucing besar. Simbolisme kucing yang beragam ini menunjukkan bagaimana hewan ini telah mempengaruhi kepercayaan dan tradisi di berbagai belahan dunia. Kucing bukan hanya dianggap sebagai taman manusia, tapi juga sebagai makhluk yang memiliki makanan spiritual yang mendalam. Perubahan persepsi tentang kucing dari waktu ke waktu dari satu budaya ke budaya lain menyoroti sibat kompleks dan multifaset dari makhluk ini. Dalam konteks modern, kucing seringkali dipandang sebagai hewan peliharaan yang membawa ketenangan dan kenyamanan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa interaksi dengan kucing dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Ini sejalan dengan pendangan spiritual bahwa kucing memiliki energi positif yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kehidupan kucing dalam berbagai budaya dan sejarah menunjukkan bahwa makhluk ini lebih dari sekadar hewan peliharaan. Mereka dipandang memiliki kemampuan spiritual dan simbolik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dengan cara yang tidak selalu terlihat. Dalam beberapa budaya, kehadiran kucing bahkan dianggap sebagai pertanda atau pesan dari alam semesta atau entitas ilahi yang menyiseratkan bahwa sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung di sekitar kita. Dalam perspektif Islam, kucing adalah makhluk yang dihormati dan diperlakukan dengan baik. Islam mengajarkan kasih sayang dan belas kasihan terhadap semua makhluk hidup, termasuk hewan. Kucing khususnya memiliki tempat khusus dalam ajaran Islam. Salah satu kucing yang dihormati dalam Islam adalah karena hubungan khusus yang ada antara Nabi Muhammad dengan kucing. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kucing. Ada beberapa hadis yang mengembarkan bagaimana Nabi memperlakukan kucing dengan penuh kasih sayang. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang kucing bernama Musa, yang merupakan kucing peliharaan Nabi. Dalam sebuah cerita dikisahkan bahwa suatu hari, Nabi Muhammad hendak mengambil jubahnya tetapi mendapati Musa sedang tidur di atasnya. Alih-alih membangunkan kucing tersebut, Nabi dengan hati-hati memotong bagian jubah yang ditempat di Musa agar tidak mengganggunya tidur. Kisah ini menunjukkan tingkat kasih sayang dan perhatian Nabi terhadap kucing. Dalam ajaran Islam, kucing dianggap sebagai makhluk yang bersih. Air bekas minum kucing diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Berbeda dengan anjing yang dalam pandangan Islam dianggap sebagai najis. Ini menunjukkan bahwa kucing memiliki status yang unik dalam Islam dibandingkan dengan hewan lain. Selain itu, kucing seringkali diisinkan masuk ke dalam masjid. Dan keberadaan mereka di lingkungan tempat ibadah tidak dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Kucing juga dianggap sebagai makhluk yang membawa keberuntungan dalam Islam. Ada kepercayaan bahwa kehadiran kucing di rumah dapat membawa berkah dan melindungi rumah dari rojahat atau energi negatif. Hal ini sejalan dengan pendangan bahwa kucing memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi dan mampu merasakan kehadiran makhluk gaib. Etika memperlakukan kucing dalam Islam menekankan pentingnya memberikan perawatan yang baik dan memastikan keseteraan mereka. Pemberi makan dan minum kucing dianggap sebagai perbuatan baik yang akan mendapatkan pahala. Di sisi lain, menyakiti atau mengembalikan kucing dapat dianggap sebagai dosa. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab atas makhluk yang ada di bawah perawatan mereka. Penghormatan terhadap kucing dalam Islam mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, belas kasihan, dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup. Dalam konteks spiritual, kucing seringkali dianggap sebagai makhluk yang dapat membawa ketenangan dan kedamaian. Kehadiran mereka di sekitar manusia seringkali dikaitkan dengan pertanda baik dan merupakan cerminan dari ajaran Islam yang menekankan perlunya hidup hormonis dengan semua makhluk ciptaan Allah. Secara kesenuruhan, kucing dalam perspektif Islam dapat dipandang sebagai anugerah dan makhluk yang harus diperlakukan dengan kisah sayang dan penghormatan. Kisah Nabi Muhammad dengan kucing memberikan pelajaran penting tentang kisah kasih sayang dan penghormatan terhadap makhluk hidup. Di antara banyak kisah yang menggembatkan hubungan Nabi dengan kucing, yang paling terkenal adalah cerita tentang Musa tadi. Kisah itu mengajarkan umat Islam tentang pentingnya belas kasihan dan empati terhadap semua makhluk hidup. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memperlakukan semua makhluk dengan baik dan tidak menyakiti mereka tanpa alasan yang jelas. Dari tindakan Nabi tersebut, kita dapat melihat bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, ada pula kisah Nabi Muhammad yang menggembarkan bagaimana Nabi Muhammad melindungi kucing dari kekerasan dan pengembayan. Pada suatu kesempatan, Nabi menegur seseorang sahabat yang tidak memperlakukan kucing dengan baik dan mengingatkan tentang pentingnya merawat kucing sebagai makhluk yang juga berhak atas kasih sayang dan perhatian. Kisah ini tidak hanya bertujuan untuk menggembarkan hubungan Nabi dengan kucing tetapi juga memberikan pelajaran moral kepada umat Islam. Kasih sayang Nabi terhadap kucing menjadi tenadan bagi umat Islam dalam memperlakukan hewan peliharaan mereka. Ini juga mendekankan bahwa memperlakukan hewan dengan baik adalah bagian dari keimanan dan akhlak yang baik dalam Islam. Kisah Nabi Muhammad dan kucing juga memperkuat pandangan bahwa kucing adalah makhluk yang membawa ketenangan dan kedamaian. Kehadiran kucing di sekitar Nabi seringkali dikaitkan dengan suasana yang damai dan tenang, yang dapat memberikan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagai makhluk hidup yang dihormati dalam Islam, kucing juga dianggap memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Mereka mampu merasakan perubahan dalam lingkungan mereka, termasuk kehadiran makhluk kait. Oleh karena itu, kehadiran kucing yang mendekati seseorang seringkali dianggap sebagai pertanda baik, yang menunjukkan bahwa orang tersebut berada dalam keadaan yang dilindungi dan diperkahi. Ketika kucing mendekati seseorang, banyak orang menganggapnya sebagai pertanda positif. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan, kehadiran kucing seringkali dikaitkan dengan energi positif dan keberuntungan. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa kucing yang mendekati seseorang dianggap membawa pertanda baik. Pertama, kucing dikenal memiliki intuisi dan kepekaan yang tinggi terhadap energi. Mereka dapat merasakan sesuatu hati dan aura seseorang. Ketika kucing mendekati seseorang, seringkali hal ini dianggap sebagai indikasi bahwa orang tersebut memiliki energi yang positif, yang menarik perhatian kucing. Kucing dengan kepekaan mereka cenderung mendekati orang-orang yang memiliki ketahan atau aura yang menenangkan. Ini bisa menjadi pertanda bahwa seseorang berada dalam keadaan emosional atau spiritual yang baik. Kedua, dalam banyak budaya, kucing dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Misalnya di Jepang, patung menekineko atau kucing pemanggil sering ditempatkan di rumah dan bisnis sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Ketika kucing mendekati seseorang, hal ini bisa dianggap sebagai simbol bahwa keberuntungan dan kemakmuran sedang menghampiri orang tersebut. Kucing yang datang dengan sendirinya seringkali dipandang sebagai tanda bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup orang tersebut. Ketiga, kucing juga sering dikaitkan dengan perlindungan spiritual. Dalam kepercayaan tertentu, kucing dianggap mampu mengusir jahat atau energi negatif. Ketika kucing mendekati seseorang, itu bisa diartikan bahwa kucing tersebut membawa perlindungan dan membantu membersihkan energi negatif dari lingkungan sekitar. Ini memberikan rasa aman dan ketenangan bagi orang yang didatangi kucing, karena mereka merasa dilindungi dan dijaga oleh makhluk yang memiliki kebekaan spiritual. Keempat, kehadiran kucing yang mendekati seseorang bisa juga menjadi pengingat untuk menjalani kehidupan dengan kelembutan dan perhatian. Kucing dengan sifatnya yang tenang dan anggun, mengejarkan kita untuk memperlambat langkah dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Ketika mereka mendekati, ini bisa menjadi undangan untuk lebih terhubung dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar, serta menghargai nilai-nilai kesederhanaan dan kedamaian. Terakhir, dari sudut pandang psikologis, interaksi dengan kucing dapat memberikan manfaat positif terhadap kesehatan mental seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa membeli kucing dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Ketika kucing mendekati seseorang, ini bisa menjadi kesempatan bagi orang-orang tersebut untuk merasakan efek menenangkan dari kehadiran kucing, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kehadiran kucing yang mendekati seseorang seringkali dimaknai lebih dari sekadar integrasi sederhana antara manusia dan hewan. Dalam banyak tradisi spiritual dan filosofis, kucing dianggap memiliki makna cempolis yang mendalam dan dapat menyampaikan isyarat spiritual serta makna tersembunyi yang penting bagi kehidupan seseorang. Pertama, kucing seringkali dihubungkan dengan intuisi dan misteri. Mereka adalah makhluk yang bergerak dengan anggun seringkali dalam keheningan dan tanpa memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia di sekitar mereka. Kehadiran kucing yang mendekati seseorang dapat dianggap sebagai dorongan untuk lebih terhubung dengan intuisi dan mendengarkan suara batin. Ini bisa menjadi ajakan bagi seseorang untuk lebih memperhatikan naluri dan perasaan terdalam mereka, serta mengeksplorasi hal-hal yang mungkin sebelumnya tersembunyi dari kesadaran. Kedua, kucing juga sering dikaitkan dengan transformasi dan perubahan. Dalam mitologi dan cerita rakyat, kucing seringkali muncul sebagai simbol perubahan dan pembaruan. Kehadiran kucing yang mendekati seseorang bisa jadi merupakan isyarat bahwa perubahan penting sedang atau akan terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Kucing dengan kemampuannya untuk bergerak dengan mudah antara dunia nyata dan dunia gaib, dapat dianggap sebagai pemandu yang membantu seseorang melewati periode transisi dan menemukan jalan baru dalam hidup mereka. Ketiga, kucing dapat berfungsi sebagai penjaga spiritual. Dalam banyak tradisi, kucing dianggap mampu melihat dan merasakan makhluk atau energi yang tidak terlihat oleh manusia. Ketika kucing mendekati seseorang, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka memberikan perlindungan dari pengaruh energi negatif atau entitas kait. Kehadiran mereka dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, serta menandakan bahwa orang tersebut berada di bawah perlindungan spiritual yang kuat. Keempat, kucing juga dikaitkan dengan kesadaran dan meditasi. Mereka seringkali terlihat bersedirahat dengan tenang dalam posisi yang menyerupai meditasi. Kehadiran kucing yang mendekati seseorang bisa menjadi pengingat untuk meluangkan waktu sejenak dari kesibukan sehari-hari dan menemukan ketenangan dalam diri sendiri. Ini dapat menjadi kesempatan untuk merenungkan kehidupan yang memperluasai tujuan dan menemukan kedamaian batin. Terakhir, secara simbolis, kucing dapat mewakili kebebasan dan kemandirian. Mereka adalah kucing yang mendiri seringkali menjalani hidup dengan cara mereka sendiri, tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Ketika kucing mendekati seseorang, ini bisa menjadi syarat untuk mengejar kebebasan personal dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai pribadi. Ini dapat mendorong seseorang untuk lebih mendiri dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, kucing yang mendekati seseorang tidak hanya membawa kenyamanan fisik, tapi juga menawarkan isyarat spiritual dengan makanan tersembunyi dan dapat memperkaya kehidupan seseorang. Kucing seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Keyakinan ini berasal dari berbagai mitos, agenda, dan tradisi yang mengaitkan kucing dengan nasib baik dan keberuntungan. Ketika kucing mendekati seseorang, seringkali dianggap sebagai pertanda baik yang membawa keberuntungan dan keberkahan. Pertama, dalam budaya Jepang, kucing dikenal sebagai manekineko atau kucing pemanggil, yang sering digambarkan dengan satu kaki terangkat seolah-olah memanggil atau melambai-lambai. Patung manekineko biasanya ditempatkan di toko-toko dan rumah untuk menarik keberuntungan, kekayaan, dan pelanggan. Kedua, dalam tradisi Eropa, kucing hitam yang selama beberapa tepat dianggap sebagai nasib buruk. Belakangan ini juga dipandang sebagai pembawa keberuntungan. Misalnya di Inggris, melihat kucing hitam diakini dapat membawa keberuntungan, terutama jika kucing tersebut mendekati seseorang. Keyakinan ini berakar pada tradisi maritim di mana pelaut percaya bahwa kucing hitam di kapal akan membawa pelayaran yang aman dan keberuntungan. Ketiga, dalam budaya Mesir kuno, kucing dianggap suci dan dipuja sebagai perhujudan dari Demi Bastet, yang melembangkan perlindungan, kesuburan, dan kesehatan. Masyarakat Mesir percaya bahwa kehadiran kucing di rumah membawa keberuntungan dan melindungi keluarga dari roh jahat dan penyakit. Ketika kucing mendekati seseorang, ini bisa dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut akan dilindungi dan diberkahi dengan kesehatan dan kesejahteraan. Keempat, kucing juga dikenal memiliki kemampuan untuk mendeteksi energi negatif dan mengusirnya. Dalam beberapa tradisi, kucing dianggap sebagai penjaga spiritual yang dapat membersihkan energi buruk dari sebuah tempat. Ketika kucing mendekati seseorang, ini bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut akan dimibaskan dari pengaruh negatif dan mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Terakhir, dari perspektif psikologis, kehadiran kucing dapat memberikan perasaan nyaman dan bahagia yang pada gilirannya dapat meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan seseorang. Kucing yang mendekati seseorang dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan rasa bahagia, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kondusif untuk keberuntungan dan kesuksesan. Secara keseluruhan, kucing yang mendekati seseorang seringkali dianggap sebagai penanda keberuntungan karena berbagai alasan budaya, spiritual, dan psikologis. Interaksi antara kucing dan manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, dan hubungan ini membawa banyak dampak positif yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan, tapi juga berperan penting dalam kesehatan emosional dan mental kita. Berikut adalah beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh interaksi kucing dengan manusia. Yang pertama, kehadiran kucing dapat mengurangi stres dan kecemasan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa, mengelapiskan waktu dengan kucing dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres dalam tubuh. Membeli kucing atau duduk dengan kucing di pangkuan dapat memberikan efek menenangkan, membantu orang merasa lebih relaks dan damai. Ini sangat berwapaat bayi mereka yang mengalami stres baik kepanjangan atau gangguan kecemasan. Kedua, kucing dapat meningkatkan susana hati dan menyediakan pendukungan emosional yang penting. Mereka menawarkan persahabatan yang setia dan tidak menghakimi, yang dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi. Kehadiran kucing dapat memberikan kenyamanan emosional, terutama bagi orang tua, mereka yang tinggal sendiri atau individu yang mengalami depresi. Interaksi dengan kucing dapat memicu pelepasan endorfin yang meningkatkan perasaan bahagia dan kesejahteraan. Ketiga, kucing dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemilik hewan peliharaan termasuk kucing sendirung memiliki tekanan darah dan kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki hewan peliharaan. Ini dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Suara mendengkur kucing yang lembut juga memiliki efek terapotik yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan relaksasi. Keempat, memiliki kucing dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan tujuan. Melawat kucing memerlukan perhatian dan tanggung jawab yang dapat memberi struktur dan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Pendakan merawat hewan peliharaan seperti memberi makan dan membersihkan serta bermain dengan mereka dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan, serta membantu orang merasa lebih terhubung. Kelima, interaksi dengan kucing juga dapat meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Bagi anak-anak, terutama yang memiliki kucing dapat mengejarkan empati dan kasih sayang. Anak-anak belajar bagaimana cara membaca bahasa tubuh kucing dan memahami kebutuhan hewan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kompon mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini juga dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin sejak usia dini. Keenam, kucing juga dapat memberikan manfaat teropetik dalam konteks perawatan kesehatan mental. Terapi hewan peliharaan yang melibatkan interaksi dengan kucing telah digunakan untuk membantu orang yang mengalami gangguan mental atau emosional. Kucing dapat berfungsi sebagai katalis untuk terapi, membantu individu lebih merasa nyaman dan terbuka selama sesi terapi. Selanjutnya, kucing sebagai hewan peliharaan dalam Islam. Kucing memegang peranan istimewa dalam Islam, tidak hanya karena kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad, tetapi juga karena ajaran Islam yang mendekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan hormat. Dalam Islam, kucing dipandang sebagai makhluk yang bersih dan terhormat, dan memelihara kucing sebagai hewan peliharaan dapat membawa banyak kebaikan dan keberkahan. Pertama, Islam mengajarkan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup dan kucing secara khusus dihormati karena sejarah hubungan mereka dengan Nabi Muhammad. Ada banyak hadis yang mengembarkan bagaimana Nabi memperlakukan kucing dengan kelembutan dan keperhatian. Kedua, dalam Islam, kucing dianggap bersih dan air bekas minum kucing dapat digunakan untuk perwudu jika tidak ada air yang lain tersedia. Ini berbeda dengan pendangan terhadap anjing yang dianggap najis dalam Islam. Pengakuan alat kebersihan kucing ini menunjukkan betapa mereka dihormati dan diperlakukan dengan baik dalam ajaran Islam. Ketiga, memelihara kucing dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang baik yang dapat mendapatkan pahala. Memberi makan dan merawat kucing dianggap sebagai tindakan amal yang dihargai. Islam menekankan pentingnya bertanggung jawab atas makhluk yang ada di bawah perawatan kita. Dan ini termasuk memastikan bahwa kucing mendapatkan makanan, minuman, dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hidup. Keempat, kehadiran kucing juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dan berkat ke dalam rumah. Banyak umat muslim percaya bahwa kucing dapat melindungi rumah dari roh jahat dan membawa ketenangan serta kedamaian. Kehadiran mereka diakini dapat mengusir energi negatif, membuat rumah menjadi tepat yang lebih harmonis dan seimbang. Kelima, dari sudut pandang spiritual, kucing dianggap mampu mendeteksi kehadiran makhluk gaib atau energi yang tidak terlihat oleh manusia. Dalam beberapa keyakinan, kucing dipercaya dapat melihat melekat dan roh yang membuat mereka menjadi pelindung spiritual yang baik. Hal ini menambah dimensi lain pada pentingnya kucing dalam kehidupan sehari-hari pagi umat islam. Akhirnya, memelihara kucing ini juga dapat mengajarkan kita nilai-nilai penting seperti kesabaran, empati, dan tanggung jawab. Pengurus kucing memerlukan perhatian dan dedikasi. Dan ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengajarkan kita untuk lebih peduli dan berempati kepada makhluk lain. Kucing dengan sifat mereka dengan tenang dan mendiri juga dapat menjadi teladan tentang bagaimana menjalani hidup dengan damai dan harmonis. Terima kasih telah menonton!